Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Kali ini kita akan mereview salah satu STB dari Evercross. Untuk Evercross ini ada dua versi untuk STB-nya. Yang kita terima ini yang versi yang kuning, yang saya tunjuk, dan ada juga yang versinya itu adalah orange. Katanya sih untuk kedua versi STB dari Evercross ini adalah sama saja. Namun nanti akan kita coba cari informasi terkait untuk kedua versi STB dari Evercross ini. Harga di pasaran saat sekarang ini jika beruntung bisa didapatkan di bawah harga 200 ribu rupiah. Namun untuk harga normalnya bisa mencapai di 250 ribu rupiah. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Dari segi pengemasan, boxnya adalah seperti yang kita lihat ya. Simple saja sih ya, nggak ada yang istimewa. Di bagian depannya ini ada gambar dari STB termasuk remote. Sudah ada SMI, kemudian ini juga didukung dengan fitur EWS, EPG, ada juga fitur LCN. Termasuk juga mendukung untuk USB Wi-Fi dongle. HDMI juga ada, kemudian port USB juga sudah tersedia. Untuk fitur penting lainnya, teman-teman bisa lihat ya di bagian ini, bisa dibaca saja. Sudah ada juga sertifikat ISO untuk STB dari Evercross ini. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya, kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Standar ya, kita mendapatkan buku manual, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua kita juga mendapatkan kartu garansi. Biasanya sih produk ini bergaransi selama 1 tahun. Ya, 1 tahun ya untuk gelama garansinya. Kemudian sudah mendapatkan kabel RCA juga. Namun untuk kabel HDMI belum, jadi harus dibeli secara terpisah bagi pengguna televisi LED atau yang sejenis. Jika sudah ada kabel HDMI itu aman, tapi kalau seandainya belum ya bisa dibeli saja ya. Ya harganya macam-macam ya. Untuk kabel HDMI yang terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Dan ini adalah remote control dari Evercross tersebut. Secara desain hampir sama dengan kebanyakan STB yang lain. Seperti Luby dan juga Well Home. Jadi sama ya. Untuk yang lainnya pun juga banyak STB yang menggunakan desain yang seperti ini. Seperti Advanced. STP A01 juga sama. Untuk tombol-tombol juga sama ya. Sensasi pada saat kita menekan juga sama seperti STB yang lain. Nah ini merupakan tombol-tombol yang terdapat pada Evercross dengan warna kuning. Dan ini adalah STB-nya. STB secara dimensi, ukuran, sama seperti kebanyakan STB yang lain juga termasuk Luby dan juga Advanced. Sama persis ya. Secara desain hanya berbeda pada bagian front panelnya saja sih yang berbeda. Baik, pertama kita lihat dulu dari sisi front panel. Nah pada bagian front panel seperti yang teman-teman lihat di sini untuk kelengkapan tombol ini cukup lengkap. Di mana terdapat tombol OK, volume-nya juga ada, channel juga tersedia. Lalu tombol menu juga ada, power pun juga ada. Terdapat satu buah port USB pada sisi bagian depannya. Dan bagian yang saya tunjuk ini, ini merupakan LED display. Namun sekarang dalam keadaan mati, makanya tuh angka LED display-nya tidak terlihat. Terdapat tulisan Evercross ya pada sisi bagian sebelah kiri. Kemudian pada sisi bagian atas terdapat ventilasi udara, sangat banyak sekali. Di bagian sebelah kanan juga ada, di bagian sebelah kiri juga ada. Termasuk pada sisi bagian bawahnya. Jadi ini saya tidak perlu mengkomentari lagi. Biasanya sih dengan ventilasi udara yang banyak seperti ini, adem ya panasnya itu di bawah 50 darjat Celsius. Namun nanti akan kita coba ukur setelah kita nyalakan selama kurang lebih 1 jam. Dan ini merupakan pada bagian belakang. Nah kelengkapan port pada bagian belakangnya ini ada port loop ya. Ini merupakan untuk, kalau kita ingin memparalelkan dengan STB yang lain. Dan ini akan terkoneksi atau bisa dikoneksikan dengan antena WF outdoor ataupun yang indoor. Ada HDMI out-nya juga dan ada juga port untuk RCA untuk televisi tabung. Itu merupakan untuk port pada sisi bagian belakangnya. Terbuat dari materialnya itu adalah besi. Kecuali pada bagian depan ini baru plastik. Dan tentunya ini nanti akan kita lihat ya fitur-fitur yang terdapat pada Evercross dengan warna dus yang kuning ini ya. Kita lihat apakah saja fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Dan semoga saja ini sih sesuai dengan ekspektasi kita. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung. Dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Evercross Max Megabox. Evercross lebih kita kenal sebagai produsen perangkat komputer dan smartphone. Jadi bukan pemain baru di dunia perangkat elektronik. Kita berharap STB ini memiliki fitur yang lebih baik jika dibandingkan dengan STB lain. Sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS. Untuk peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, dan lain-lain. Pastikan location code atau kode pos yang dimasukkan telah sesuai dengan lokasi pengguna. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan. Terletak di posisi tengah sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator, lock sinyal, dan standby. Pentalasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,3 derjat Celsius, menyala selama kurang lebih 1 jam. Suhu STB ini berada pada 40,5 derjat Celsius, suhu yang super adem sekali. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control sama sekali. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak miliki fitur infrared loading function, sehingga tidak dapat digunakan untuk meng-copy tombol pada remote televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, diantaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset M-Star dengan tampilan simple namun tetap eye-scatching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset M-Star pada umumnya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya memang cukup rendah, namun bukan berarti tunernya tidak sensitif. Semua mocks di lokasi saya dapat dilock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on tanpa booster. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Z-Rex Z-Box. Walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan beberapa STB lain dengan chipset M-Star, di mana audio over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen atau freeze. Memiliki hanya 4 kelompok channel favorit, dengan nama tidak dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Evercross Max Megabox juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini memang hanya memiliki satu port USB saja. Bagi yang butuhkan lebih dari satu port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu per satu untuk fitur pentingnya saja. Agar tidak rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, simple dan user friendly, sehingga mudah dalam penggunaan. Pada menu installation, untuk pencarian ada dua pilihan, yaitu auto charge dan manual charge. Selain itu juga terdapat antena power dan location code. Nah, agar EWS berjalan baik, jangan lupa untuk memasukkan location code atau kode post sesuai dengan lokasi masing-masing. Sementara untuk antena power, jika di-onkan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5V. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian. Menu OSD berisikan pilihan untuk pengaturan bahasa, audio, dan beberapa pengaturan lainnya. Khusus audio, terdapat pengaturan untuk Dalby Audio. Namun, saya meragukan apakah fitur ini sudah terdapat pada Evercross Max Megabox. Kita dapat mengatur resolusi gambar pada menu picture. Dengan resolusi maksimal 1080p Full HD, gambar bening sangat menjaga mata. Berikut kualitas video termasuk audio pada Evercross Max Megabox. Tanpa di-edit, langsung di-capture dari perangkat ini. Menu program terdapat pengaturan untuk LCN dan lainnya. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada Mox. Namun sayang sekali tidak terdapat pilihan acu. Untuk melakukan pengaturan pada channel, dapat memilih opsi program edit dengan password 0 sebanyak 6 kali. Menu media center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Dapat digunakan untuk memutar file musik, foto, movie atau film, dan file hasil rekaman channel tertentu. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Hanya bisa secara manual saja melalui USB upgrade. Silakan colokkan flash disk yang sudah ada file firmware di dalamnya. Menu wifi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB wafet dongle saja dengan chipset MT7601. Tidak mendukung USB ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB tethering. Perlu untuk diketahui, YouTube tidak dapat berjalan pada STB ini. Jadi jika Anda mencari STB yang mendukung YouTube, maka ini bukanlah pilihan yang tepat. Namun ke depannya kita berharap Evercross mengeluarkan firmware terbaru untuk memperbaiki bugs ini. Untuk streaming masih banyak aplikasi lain selain YouTube, seperti YouTube Kit, WeTV, dan TikTok. Kesemuanya dapat berjalan dengan baik. Sementara untuk IPTV, STB ini juga dapat digunakan sebagai IPTV player. Tinggal masukkan file IPTV berlangganan ataupun yang gratis. Nah, jika kita perhatikan tidak terdapat fitur mirroring ataupun casting. Termasuk fitur weather atau cuaca untuk keramalan cuaca beberapa hari ke depan. Beberapa fitur lain yang biasanya terdapat pada STB lain, seperti RSS Reader, juga tidak ada pada STB ini. Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, Evercross Max Megabock cukup baik. Dengan tampilan grafik user interface yang menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung Hefzi H.265 dan remote control tidak memiliki fitur infrared learning function. Evercross model ini merupakan salah satu STB low watt untuk dial listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyalah hanya 4,3 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Super rendah sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Evercross Max Megabock memiliki tuner yang sensitif. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti WeTV, TikTok, termasuk IPTV player, namun tidak bisa untuk memutar YouTube. Tidak mendukung untuk casting ataupun mirroring, namun terobati dengan gambarnya yang tajam. Suhu adem, tombol pada front panel sangat lengkap, eye sketching sehingga enak dipandang mata. Dengan mengenyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimilikinya, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya.